Sejak Senin lalu, PMI Tabalong mulai mengumpulkan donasi masyarakat yang ingin meringankan beban korban gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Layanan donasi dibuka selama dua minggu, yang akan berakhir pada 15 Oktober mendatang. Bantuan dari sejumlah pihak terus diterima PMI Tabalong, mulai dari karyawan, sekolah, hingga pribadi. Hingga Rabu 3 Oktober lalu, dana yang berhasil dihimpun sebesar 28 juta rupiah. Ketua PMI Tabalong, Ekanor Eviani, mengatakan, hasil donasi masyarakat akan mereka kirimkan dalam dua minggu ke depan, sehingga dapat digunakan untuk meringankan beban para korban di Sulawesi Tengah. Dana yang dikumulkan sampai tanggal 3,28 juta 435,420 rupiah. Pengumpulannya? Pengumpulannya dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai 14 Oktober. Untuk penyalungkannya kami menunggu dari PMI Provinsi dan Pusat. Ia juga mengingatkan masyarakat Tabalong yang ingin membantu bisa melalui donasi tanggap darurat Palu dan Donggala di Sekretariat PMI Tabalong. Dengan nomor rekening 005-03-01-281-451. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.